Baiklah, terima kasih Bunda Aini Untuk hari ini, Riyadus Salihin Bunda hadis Oh ya, hadis Ya maaf Lupa Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi hadana lihaza Wama kunna linahtadiyal'ula anhadana Allah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluhu anla zila nabiya ba'dah Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Masih diberikan nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat Nikmat melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Nikmatnya hidayah Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu ini Menjadi wasilah, dimudahkan ke syurganya Allah Bagaimana sering saya sampaikan Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Sahalallah, pasti Allah mudahkan Lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu Jalan ke syurganya Allah Mudah-mudahan segala Absor kita ya, penglihatan, pendengaran, langkah kita Dibimbing oleh Allah ke jalan-jalan menuju orang-orang yang Allah cintai Yang menuju pada syurganya Allah Dan juga menjadi amalan solihan mutakabbala Mohon maaf untuk hari ini Linknya Kang Fondar yang ini dulu Ini tadi sudah siang Jadi Mohon maaf untuk ininya ya Dan untuk hari ini Kita akan mengkaji Apa Tentang Riyal Dush Salihin Kitab Riyal Dush Salihin Baru bab 5 Sekarang Dari karangan Imam An-Nawawi Kita mencoba untuk Menghatamkan ya Beberapa kitab yang sederhana Gitu ya Mudah-mudahan ini menjadi saksi kita Bahwa Kecintaan kita terhadap ilmu Menghatamkan beberapa kitab Beberapa buku Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Dari para penulisnya Gitu ya Yang kesulihannya Kecerdasannya Berbagai halnya Kita mendapatkan berkah dari Khususnya dalam kitab Riyal Dush Salihin Karya Imam An-Nawawi Nah bab 5 ini Kita baru menginjak Mengenai Murokobah Merasa Diperhatikan oleh Allah ya Merasa diawasi oleh Allah Nah ini bab 5 Yaitu Tentang Murokobah Bahwa Seandainya saja Setiap Muslim ya Setiap kita Misalkan semuanya memiliki Sikap Murokobah ini Tidak usah ada CCTV Gitu ya Kemudian Atau harus menandatangani Ketika hadir Karena Semuanya merasa Diawasi oleh Allah Merasa diperhatikan oleh Allah Tetapi karena Ya Berbagai hal ya Misalkan Ada oknum-oknum Sehingga kita Ketika ke bandara juga Diperiksa Berbagai hal Gitu ya Karena memang Banyak kejahatan Penyimpangan Disana Misalkan Nah seandainya saja Kita semua Memiliki sikap Murokobah ini Bahwa kita Merasa diperhatikan oleh Allah Ketika Ingin berbuat Maksiat itu Bahwa Allah itu Memperhatikan kita Gitu ya Baik Ketika sendiri Baik Ketika Dengan berkumpul Bersama orang-orang Nah disini Beliau Mengutip Yang pertama Dari Surah Al-Mu'min Mengenai Murokobah ini Bahwa Dalam surah Al-Mu'min A'udzubillahimina syautanirrojim Allazi ya roka Yang Artinya itu Dan dialah Allah ya roka Melihat kamu Ini kata Allah Hina takum Ketika engkau berdiri Jadi Allah itu Melihat kamu Ketika berdiri Untuk sholat ya Wa taqollu baka Fisa jidin Dan Allah juga Taqollu baka Melihat Perubahan gerakan Gerakan badanmu Di antara orang yang Sujud Ini Seperti biasa Imam An-Nawawi Ketika akan membahas Hadis Dalam kitab Riyadus Salihin Selalu mengutip Ayat-ayatnya dulu Yang terkait Dengan Murokobah Nah ini Di antaranya Dalam surah Oh ini mah Surah As-Syu'aro Ya Ini langsung Kesin Oh ini Nah ini Ini dalam Surah As-Syu'aro Bahwa Allah Maha melihat Ya melihat Kamu Ketika kamu Berdiri Ketika kita Sedang berdiri Untuk sholat Bahkan Ketika Tubuh kita Bergerak Di antara orang Yang bersujud Allah itu Melihat Nah kemudian Dikuatkan juga Dalam surah Al-Hadir Wa huwa Ma'akum Dan Dialah Allah Beserta Kalian A'inama Kuntum Dimana Sajah Kalian Berada Bahwa Allah Selalu Membersamai Kita Dimanapun Kita Berada Allah Membersamai Tetapi Terkadang Kita Sering Tidak Menyadari Tidak Menyadari Bahwa Allah Itu Beserta Kita Terkadang Dengan Mudahnya Kita Berucap Mudahnya Kita Bergibah Bergosip Misalnya Dengan Mudahnya Kita Seolah-olah Allah itu Tidak Sedang Membersamai Kita Nah kemudian Juga Dikuatkan Dalam surah Al-Imran Ayat 5 Sesungguhnya Allah Bagi Allah Itu Tidak Ada Yang Tersembunyi Sesuatu Pun Tidak Ada Yang Tersembunyi Bagi Allah Di Arti Baik Itu Di Bumi Wala Fis Sama Juga Yang Ada Di Langit Jadi Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Tersembunyi Dari Allah Makanya Pernah Ada Sebuah Kisah Yang Silahkan Kata Kata Ustaz Silahkan Kamu Berbuat Dosa Tapi Jangan Di Bumi Allah Catatannya Jangan Pernah Melakukannya Di Bumi Allah Kemudian Pastikan Disana Itu Tidak Ada Allah Nah Itu Kan Di Bumi Dimana Lagi Nah Semuanya Adalah Milik Allah Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Tersembunyi Apapun Yang Kita Lihat Nah Kemarin Disurah Azal Zala Akan Dibukakan Bahwa Kamu Dulu Pernah Begini 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 Hal Kecil Hal Besar Nah Tidak Ada Yang Tersembunyi Bagi Allah Kemudian Disurah Al Fajr Yang Sering Kita Baca Benar-benar Mengawasi Bahwa Allah Itu Benar-benar Mengawasi Benar-benar Mengawasi Kita Kemudian Disurah Al-Mu'min Juga Disini Dikuatkan Disurah Al-Mu'min Ayat 19 Nah Mari kita Perhatikan Sama-sama Disurah Al-Mu'min Ayat 19 Ini Bahwa Ini Yang Tadi Ya Ya'lamu Kha'inat Al-A'yun Wama Tukhfiz Sudur Bahwa Ya'lamu Dia itu Allah Mahatau Kha'inat Al-A'yun Akan Pengkhianatan Mata Maksudnya Apakah Pandangan Mata Kita itu Atau Pandangan Mata Itu Kepada Sesuatu Yang Allah Larang Atau Kerlingan Mata Ini Merupakan Ejekan Atau Kerlingan Mata Kita itu Merupakan Perbuatan Yang Tidak Baik Wama Tukhfiz Sudur Dan Apa Yang Tersembunyi Di Dalam Hati Kita Harus Menanamkan Dalam Hati Kita Sikap Merokobah Ini Bahwa Ya'lamu Allah itu Mahatau Kerlingan Mata Kita Atau Kehianatan Mata Bahwa Mata Mata Kita Digunakan Untuk Misalnya Seperti Ini Sifatnya Mengejek Orang Lain Misalnya Dengan Kerlingan Seperti Ini Misalkan Atau Pokoknya Yang Menuju Sesuatu Hal Yang Tidak Baik Kerlingan Mata Saja Allah Tau Dan Apa Yang Tersembunyi Di Dalam Hati Juga Allah Maha Tau Nah Intinya Seperti Itu Nah Ini Beliau Mengutip Hadis Yang Panjang Silahkan Ada Yang Mau Baca Dulu Sambil Diterjemahkan Ini Walaupun Panjang Sudah Sangat Populer Seling Kita Baca Wa Amal Hadis Fal Awal An Umar Benil Khattab Radhi Allahu An Hukal Ini Sangat Terkenal Sekali Hadis Silahkan Ada Yang Mau Baca Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Sambil Diterjemah Ya Um Yang Pertama Adalah An Umar Dari Umar Berkata Bainama Nahnu Julus Ketika Kami Duduk Indah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Didekat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallallahu Data Suatu Suatu Hari Ketika itu Datanglah Andainah Kepada Kami Rajulun Shadi Dubai Disyab Seseorang Laki-laki Shadi Dubai Disyab Yang Pakaiannya Sangat Putih Yang Rambutnya Begitu Hitam Yang Tidak Terlihat Bekas Perjalanannya Dan Tidak Mengetahui Kepadanya Minna Diantara Kami Ahadun Seorang Pun Hatta Jalasa Sehingga Duduk Rajul Itu Ilan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menghadap Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fas Nada Lalu Dia Menyandarkan Rukbataihi Kepada Kedua Lututnya Ilan Rukbataihi Kepada Kedua Lutut Rasul Wa Wadu'a Dan Dia Rajul Menyimpan Kafaihi Kedua telapak tangannya Ala Fakhzaihi Di atas Paha Rasulullah Sallallahu Wa Dan 奇atui Paha Dia Sendiri Jadi Meletakkan Kedua Sangatnya Kedua Paha Dia Waqala kemudian berkata dan berkata Ya Muhammad, Wahai Muhammad Akhbirni, beritahukanlah kepadaku Anil Islam tentang Islam Waqala kemudian berkata Rasulullah SAW Al-Islamu, Islam adalah Kamu bersaksi La ilaha illallah Bahwa tiada Tuhan yang wajib diibadahi Illallah kecuali Allah Wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah Wa tuqima dan Kamu mengerjakan assalatassalat Wa tuqti dan tunaikanlah Olehmu az-zakata zakat Wa tasuma dan saumlah kamu Ramadana pada bulan Ramadhan Wa tahijju dan berhajilah Wa tahujju dan berhajilah Manso bun Wa tuqima, wa tuqtia, wa tasuma, wa tahujja Wa tahujja dan kamu berhajilah Al-Bayta ke Baytullah Ini istatwa tak seandainya kamu mampu Ilaihi pergi ke Baytullah Sabilan dalam perjalanan Rawahu muslim Telah meruang Ini masih panjang Oh la sodakota Oh iya Oh la Kemudian Rajul berkata Sodakta, betul kamu ya Rasul Fajibna Maka kami kaget Telah ke Rajul itu Yasaluhu Dia yang Bertanya Wa yasnukuhu Dan dia yang membenarkan Yusaddiquuhu Wa yusaddiquuhu Dan dia sendiri yang membenarkan O la Rajul berkata Fa akhbirni Maka Beritahukan kepadaku Anil imani Tentang iman Kholah Rasul berkata Antu'mina Kamu harus mengimani Bilahi Kepada Allah Wa malaikatihi Dan malaikat-malaikat Allah Wa kutubihi Dan kitab-kitab Allah Wa rusulihi Dan rasul-rasul Allah Wa yawmil Akhiri Dan hari akhir Wa tu'mina Dan kamu mengimani Bila khadari Kepada Khadar Khairihi Baik itu Khadar yang baik Wa syarihi Dan khadar yang buruk Berkata Berkata Rajul Sodakta Kamu telah benar Rasul Khola Lalu Rajul Berkata lagi Fa akhbirni Maka beritahukan Kepadaku Anil ihsani Tentang ihsan Khola Rasul berkata Anta'abuda Issan adalah Bahwa kamu Beribadah Allah Kepada Allah Ka'annaka Seperti Engkau Tarahu Melihat Allah Fa'illantakun Tarahu Maka Walaupun Kamu tidak Melihat Allah Fa'innahu Sesungguhnya Allah Ya Raka Dia Melihatmu Khola Sebentar pun Ada yang masuk Ya silahkan Nah ini Tadi ada yang Khola Khola Telah berkata Lagi Rajul Fa akhbirni Maka Beritahukanlah Kepadaku Anissa Tentang Hari Kiamat Khola Rasul Berkata Mal mas'ul Anha Bi'a'lama Minasail Tidaklah orang Yang ditanya Itu Anha Mengenai Sa'ah Bi'a'lama Lebih tahu Minasail Daripada Orang Yang bertanya Khola Berkata Lagi Rajul Fa akh Sebentar pun Ada yang masuk Baik Silahkan Allah Khola berkata Rajul Fa akhbirni Beritahukanlah Kepadaku An'amaratihah Dari tanda-tanda Kiamat Khola berkata Rasul Antalida Bahwa Melahirkan Al-Amatu Al-Amatu Seorang budak Rabbataha Pada majikannya Dan kamu melihat Al-Hufat Al-Urata Ada orang yang Tidak beralas kaki Tidak beralas kaki Ria 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 Pengembala Ria Es Pengembala Kambing Pengembala Kambing Yatato Waluna Mereka Berlomba Untuk Mempertinggi Filbun Yani Di Dalam Membuat Bangunan Sumat Sumat Tolako Kemudian Rojul Pergi Pergi Walabistu Melian Sudah menjadi kaya rakyat Kemudian Aku Walabistu Jadi Intinya Itu Berangkat Selabistu Tadi Berangkat Diam Berdiam Diri Selabistu Berdiam Diri Sumat Kola Kemudian Berkata Rasul Ya Umar Hai Umar Apakah kamu Tahu Man Asail Man Asail Siapakah yang Bertanya Itu Kultu Maka Aku Bertanya Aku Menjawab Allahu Warasuluhu A'lam Allah dan Rasulnya Lebih tahu Kola Berkatalah Rasul Fa Innahu Jibril Sesungguhnya Dia adalah Jibril Atakum Dia telah Datang Kepadamu Yu'allimukum Dia Mengajarkan Kepadamu Dinakum Agama Kalian Yu'allimukum Mengajarkan Kepada Kalian Dinakum Agama Tentang Agama Kalian Tentang Terima Terima Kasih Umi Yuyun Sudah Membacakan Hadis Yang Panjang Bahkan Hanya Tersisa 4 Menit Ini Memang Hadis Ini Di Kita Kalau Mempelajari Di Kitab Bukhari Ini Panjang Panjang Sekali Nah Bahwa Kita Lihat Ini Tentang Murokobahnya Sebetulnya Yang Di Isan Tetapi Beliau Mengutip Hadisnya Memang Secara Lengkap Nah Ini Hadis Yang Panjang Ini Hadis Yang Diterima Dari Umar Bin Khotob Itu Intinya Ini Adalah Sebuah Tahapan 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 Bahwa Seseorang Itu Biasanya Islam Dulu Nah Ini Jadi Setelah Islam Kemudian Naik Tingkat Menjadi Iman Disini Kemudian Ihsan Dalam Hal Ini Hadis Yang Panjang Ini Bahwa Saat Itu Malaika Jibril Datang Kemudian Dalam Bentuk Manusia Dalam Bentuk Manusia Yang Tadi Sudah Dibaca Oleh Umi Yuyun Bahwa Shady Warna Bajunya Sangat Putih Shady Dusawad Dish Sari Gitu Kemudian Rambutnya Hitam Tidak Terlihat Kan Kalau Saat itu Sudah Berpergian Tentunya Ada Debu Di Padang Pasir Ada Debu Itu Bersih Kemudian Tidak Ada Yang Mengenal Diantara Mereka nah kemudian ini salah satu apa salah satu ketika mau mencari ilmu itu diantara disunahkannya ya dekat sama gurunya itu jadi sampai lututnya itu hampir beradu ya lutut dia niangin belajar kepada rasulullah itu dekat sambil tangan seperti ini dibayangkan nah kemudian malaikat jibril itu sebetulnya ingin mengajarkan ya kepada para sahabat tentang tahapan-tahapan ini ya tentang agama rukun agama yang tiga iman islam ihsan diawali dari islam dulu nah mungkin kita sebagai seorang muslim harusnya setiap waktu itu menaikan derajat kita menaikan derajat kita yang asalnya hanya muslim saja muslim itu disini disampaikan bagaimana kita mengucapkan syahadat syahadat syahadu ala ilaha illallah syahadu anna muhammad dan rasulullah kemudian sholat kita sudah mulai tertib misalnya bahwa sholat itu adalah sebuah kebutuhan kemudian sudah melaksanakan zakat zakat berbagai zakat ya mulai zakat mal yang sesuai dengan yang dituntut dari seseorang tersebut beda-beda ya kemudian sahum romadon sudah terlaksana dengan baik nah haji nah ini bagi yang mampu gitu ya jangan sampai tidak ada cita-cita dalam hati untuk berhaji gitu ya mudah-mudahan tertanam dalam hati kita nah kemudian selanjutnya adalah setelah kita betul-betul ya melaksanakan yang lima ini kemudian derajat selanjutnya nah tentang keimanan tentang keimanan bahwa bagaimana keimanan kita kepada Allah setiap hari itu harus bertambah gitu ya semakin ma'rifatullah kita itu semakin hari semakin bertambah jangan sampai ilmu agama kita itu sama gitu ya ketika kita masih SD SMP kuliah gitu tetapi ilmu agama ma'rifatullah kita bertambah kemudian bagaimana tentang iman kepada malaikat kepada kitab kepada rasul kepada hari akhir tentang takdir nah ini disampaikan disini bahwa hadis ini intinya yang penting mesti kita ketahui ya kata-kata kuncinya misalnya tadi kalau di rukun islamnya itu bahwa sholat itu bukan semata-mata menjalankan sholat saja tetapi syarat rukunnya gitu ya tepat waktu dan lain sebagainya kita perhatikan kemudian selanjutnya di rukun-rukun ini ya bahwa semakin hari kita semakin bertambah keimanan kita ya iman kepada Allah bahwa jangan seperti anggapan orang komunis gitu ya bahwa Allah itu na'uzubillah gitu ya mereka tidak mempercayai misalkan tetapi bagaimana kita bapak ibu misalkan dari ma'rifatullah itu dari 99 asma'ul husna juga yang kita pelajari itu bagaimana penghayatan kita tentang Allah khabir Allah itu rahman rahim gitu ya Allah itu ajiz muhaimin dan lain sebagainya semakin hari itu mudah-mudahan kita semakin bertambah dan ini harus diikhtiarkan gitu ya jangan sampai ilmu agama kita itu semakin hari bukan semakin bertambah nah mudah-mudahan dengan berbagai kajian yang kita dalami itu ya semakin hari ma'rifatullah kita pengetahuan kita tentang Allah semakin hari semakin bertambah pengetahuan kita tentang malaikat semakin hari semakin bertambah bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang dibuat dari cahaya ya nah seperti apa bagaimana gitu ya bahwa Allah itu memiliki malaikat yang memenuhi di sepertiga malam itu gitu ya ada yang memenuhi di dua pertiga malam ada yang memenuhi di alam seluruhnya nah jadi iman kepada malaikat ini bahwa kita harus percaya bahwa mereka itu benar-benar ada dan mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Allah muliakan nah seringkali kan kita ketika memandang langit misalkan kan disana di dalam hadisnya bahwa ketika kita melihat langit di langit itu tidak ada satu jengkal pun yang tidak ada malaikat yang sedang bersujud tapi apakah ketika dalam keseharian kita sering gak kita menyadari bahwa adanya kehadiran malaikat gitu ya dalam diri kita nah terkadang kita sering gitu ya tidak menyadari bahwa ketika memandang langit ya secara fisik saja kita lihat misalkan jadi kita betul-betul semakin hari ini semakin bertambah makrifah kita terhadap malaikat bahwa malaikat Cibril gitu ya memiliki enam ratus sayap gitu pernah menjelma dalam bentuk aslinya gitu ya Rasulullah sampai pingsan gitu ya nah sama malaikat-malaikat lainnya pun sayapnya beda-beda ya ada yang sekian sekian jadi betul-betul setiap hari setiap kita bertambah waktu pengetahuan kita terhadap rukun Islam rukun iman ini semakin ditambah ditambah nah kemudian juga ya percaya pada kitab Allah bahwa kitab Allah ini adalah kitab yang betul-betul kalam Allah gitu ya sebenar-benarnya gitu kalam Allah yang sebenarnya yang bernilai ibadah ketika kita membacanya dan betul-betul mutawatir gitu ya bahwa kita meyakini gitu seberapa banyak itu yang sudah kita amalkan kalau para sahabat kan kami tinggal beberapa ayat yang belum mereka amalkan tetapi kita kan kita tanya misalkan dari 30 juz ini dari 111 114 surah ini ya dari huruf yang sekian ini berapa yang sudah kita amalkan yang sudah kita baca kita tadaburi jadi semakin hari harus semakin bertambah mempercayai Rasul bahwa Rasulullah itu adalah betul-betul harus timbul rasa cinta kita kepada para Rasul khususnya Rasulullah s.a.w. bahwa seberapa cintanya kita seberapa banyaknya kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah kemudian kita tafakuri sunnah-sunnah yang sering kita lupakan dari Rasulullah nah ini semuanya mudah-mudahan semakin hari kita semakin bertambah tentang keimanan tentang iman kepada hari akhir disini bahwa betul-betul akan terjadi bagaimana kita bayangkan masyar padang masyar yang begitu luas sekitar 50 ribu tahun menunggu pengadilan Allah disana dengan keringat yang bercucuran kita ingat mengenai hisab bahwa akan diperhitungkan kita ingat mengenai mizan bagaimana amal akan ditimbang kemudian akan menyebrang ke sirot sehingga dari sirot itu bisa ditentukan mana ahli syurga mana ahli neraka nah kemudian selanjutnya juga tentang memahami takdir jangan sampai memahaminya dengan salah bahwa pokoknya kita yakini apapun yang menimpa kita itu adalah takdir dari Allah baik takdir yang baik khairihi wasyarihi takdir yang buruknya jangan lupa kita berikhtiar karena Allah sudah memberikan akal kepada kita bagaimana ketika kita berupaya berikhtiar dengan ingin menetapkan nasib baik kita dan bagaimana kita berikhtiar supaya terjauh dari nasib buruk kita dan doa dan ikhtiar ini harus senantiasa kita lakukan nah kemudian disana nah ini yang kaitannya dengan murakobah itu yang ini ya bahwa antakbudallah ka'annaka taruh fa'ilam takuntaruh fa'innahu ya roka nah ini bahwa ketika kita beribadah kepada Allah itu antakbudallah ka'annaka taruh seolah-olah engkau itu melihat Allah bahwa kita beribadah ini ada levelnya antakbudallah engkau menyembah atau beribadah kepada Allah ka'annaka taruh seolah-olah kamu melihat Allah fa'ilam takuntaruh fa'innahu ya roka namun ketika kamu tidak mampu melihat Allah sesungguhnya Allah itu maha melihat kamu jadi nah ini yang digarisbawahi dalam pembahasan ini ini tentang ihsan jadi setelah islam kita menjadi muslim kemudian naik derajat menjadi seorang mu'min kemudian ihsan ini ya mudah-mudahan kita bisa sudah level muhsin bahwa kita beribadah seolah-olah melihat Allah dan ketika tidak kita pun tidak mampu melihat Allah maka sesungguhnya Allah melihat kita merasa diawasi merasa diperhatikan oleh Allah apapun kondisinya gitu ya jadi kemudian disini ya bahwa ihsan disini tentunya ketika sholat dengan khusyuk gitu ya misalnya seolah-olah ini kalau menurut orang-orang supi ini namanya mukashafah adalah istilah mukashafah terbuka tabir ya dari menutup bahwa mengangankan Allah kita merasa dilihat oleh Allah yaitu merokobah merasa diperhatikan merasa diawasi oleh Allah seandainya saja setiap orang memiliki sikap merokobah ini tadi tentunya tidak mesti ada pinjir print tidak mesti ada CCTV tidak mesti menandatangan apa karena semua orang merasa diperhatikan oleh Allah tidak mungkin dia kesiangan kalau ngajar tidak mungkin dia melakukan riswah melakukan korupsi dan lain sebagainya karena merasa diawasi oleh Allah tapi tentu saja ini adalah semuanya bertahap nah kemudian disini juga ada tanda-tanda ya tanda-tanda kiamat kecil maksudnya bukan kiamat kecil tanda-tanda kecil ya dari kiamat bahwa disini disampaikan nah ini sudah terjadi sebetulnya ya banyak yang sudah terjadi seperti ini nah budak perempuan melahirkan tuannya pokoknya hamba sahaya yang dinikahi oleh raja-raja atau pejabat-pejabat sehingga melahirkan anak perempuan sehingga anaknya itu pun akan berkedudukan sebagaimana ayahnya sekarang sudah terjadi ada ya banyak misalkan dari yang asalnya tidak mampu atau budak perempuan melahirkan tuannya ya artinya tadi banyak perempuan yang dinikahi oleh raja atau dinikahi oleh para pejabat kemudian melahirkan anak perempuan sehingga anak-anak itu pun kedudukannya seperti ayah mereka terhadap ibunya itu kemudian disini juga diantara tanda kiamat itu yang tidak beralas kaki telanjang miskin serta pengembala kambing tapi sama pengen bermegah-megah mereka membuat gedung-gedung besar jadi yang asalnya hanya pengembala yang miskin disini digambarkan seolah-olah tidak pernah beralas kaki pakaiannya hampir tidak ada misalnya tiba-tiba menjadi pembesar pembesar tiba-tiba menjadi pejabat kemudian mendiami gudung-gudung besar berkuasa kayak raya nah ini adalah keadaan negara yang ini ketika diserahkan kepada bukan ahlinya ya maka akan tunggu kehancurannya nah ini hal-hal semacam ini mudah-mudahan sudah lebih 10 menit ya mudah-mudahan kita besok bisa lanjutkan ya mengenai merokobatullah ini nah intinya tadi bahwa mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan 5 rukun islam itu kemudian 6 rukun iman tadi ya kemudian rukun ihsannya besok akan kita pelajari tentang ihsan yang lainnya bahwa seperti apa dan mesti bagaimana dalam menghadapi kehidupan ini mudah-mudahan kita beri tersolihin ini walaupun ini sederhana tetapi sebetulnya ini hadis-hadisnya juga yang sering kita baca nah tetapi mudah-mudahan ini sebagai pengingat dan minimalnya ketika kita membaca hadis itu kita secara itu bersolawat ya kepada Rasulullah nah mungkin hanya itu saja baru satu hadis yang kita bahas dan insyaallah besok akan kita selesaikan ya masih banyak hadis di bab lima ini tentang ihsan atau tentang murah kobatullah tentang merasa diperhatikan Allah merasa diawasi oleh Allah untuk hari ini dicukupkan sekian dulu yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya sendiri saya mohon ampun sama Allah kita yang kita pelajari itu tidak terlepas dari Quran hadis semuanya tidak mempelajari yang apa yang sederhana saja yang kita kaji di majelis ini tetapi walaupun seperti itu mudah-mudahan semakin hari semakin kita merasakan cinta kita sama Allah kita semakin merasakan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan terus-terus mengulang kalam-kalamnya kalam Allah kalam Rasul semoga hati kita semakin terpaut dengan Allah semoga hati kita semakin terpaut dengan Rasulullah s.a.w. aku lukau lihada wa astagfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh tentang murokobah terima kasih telah menonton kita dengan membaca hamdallah tiga kali astagfirullah tiga kali doa penutup majis dan doa penutup majis dan bersama astagfirullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton